Intro Shalom dan salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam sesi pelajaran sekolah sabat 10 menit Yang pada pekan ini kita memasuki pelajaran ke-11 dengan judul penahanan di Yerusalem Dari lokasi sekolah Advent Benchil saya akan baca kanat hafalannya Yang tertulis dalam kisah 23 dan ke-11 dikatakan demikian Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya Kuatkanlah hatimu sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem Demikian juga lah hendaknya engkau bersaksi di Roma Ketika Paulus mesiakan pelajaran yang pertama Maka kita mengetahui dalam pelajaran 3 minggu lalu Adanya ketidaksepakatan diantara banyak orang bahkan dalam gereja Tentang bagaimana seseorang yang bukan Yahudi diterima dalam iman Yang notabene konteksnya adalah Menganut tradisi atau adatisir Yahudi Itu sebabnya Paulus mendekankan kepada gereja yang bukan Yahudi pada saat itu Untuk mengumpulkan persembahan atau sumbangan yang dibagikan kepada orang-orang miskin Dengan harapan ketika itu dibagikan maka mereka akan boleh mendekatkan satu sama lain Namun yang menjadi pertanyaan adalah Ketika Paulus dengan nekat Bertekat untuk kembali ke Yerusalem Dimana kita mengetahui bahwa kisah pasal 11 Nubuatan Aba Agabus mengatakan Bahwa ketika engkau akan pergi ke Yerusalem maka ini akan kau hadapi Itu sebabnya perjalanan minggu lalu mengatakan apa? Roh Kudus melarang Roh Kudus bukan melarang saudara Tapi Roh Kudus memberitahukan apa yang akan terjadi di Yerusalem Melalui Nabi Agabus Dan kisah pasal 21 juga ditegaskan bagaimana jemaat-jemaat menahan Paulus untuk tidak kembali ke Yerusalem Namun apa yang terjadi? Paragraf kedua bagian B Walaupun dengan resiko Di satu pihak ia mempunyai kasih yang sejati Bagi sesama Yahudi Di pihak lain ia merindukan satu gereja yang bersatu Sedang orang Yahudi dan bukan Yahudi Sama-sama diselamat melalui iman Bukan oleh perbuatan hukum Berdasarkan inilah akhirnya Paulus kembali ke Yerusalem Walaupun dia tahu ada resikonya Namun apa yang terjadi? Ketika dia sampai di Yerusalem maka Ada yang hangat menyambutnya ada juga yang sinis Kita melihat bagaimana ia disambut hangat oleh seorang yang bernama Manason dan dia tinggal di rumahnya Namun kalau sederhana baca kisah pasal 21 Yaakobus dan semua penatwa Yerusalem Mengungkapkan keperihan mereka tentang reputasi Paulus Dimana dia adalah seorang anggota Sanhedrin Dia adalah penyiksa atau orang Kristen Yang tidak disunat dan kemudian datang ke Yahudi Walaupun dalam statusnya sebagai petobat Yahudi Bahkan telah diinformasikan banyak hal-hal yang tidak benar mengenai Paulus Contohnya paragraf kedua hari Minggu dikatakan Hal ini tentu sungguh tidak benar Apa yang Paulus ajarkan adalah bahwa dalam hal keselamatan Bersunat atau tidak bersunat tidak ada maknanya Karena baik Yahudi maupun bukan Yahudi Sama-sama diselamatkan oleh iman dalam Yesus Hal ini menjadi momok besar Bagi kalangan orang Yahudi penganut bersunat tulen Sehingga Paulus dinahayati Supaya benar secara politik Bahkan dikatakan apa Paulus harus berbuat sesuatu Agar boleh diterima di Jerusalem Apa yang dia buat saudara-saudaraku Kalau saudara baca pelajaran hari Senin Ketika Paulus hendak Menemui para pemimpin gereja Maka sesuai aturan main Dalam konteks adat-istiadat Paulus harus menyucikan diri selama berapa hari 7 hari Dan Paulus menjalani hal tersebut Dan ia mentahirkan dirinya Untuk menyempurnakan Najar sebagai seorang pria Selama 7 hari Karena tradisi Yahudi mengatakan Tidak boleh seorang non-Yahudi yang belum bersunat Untuk memasuki ke Abah Yahudi Kalau dia belum disucikan Itu namanya apa Liturgi atau tradisi Namun yang terjadi Ketika Paulus sedang Mendekati masa akhir Pentahiran yang 7 hari tersebut Terjadi huru-hara di mana Di ke Abah Yang sebagian besar Mau supaya Paulus apa Paulus ditangkap Bahkan mereka menuduh Bahwa Paulus telah menyerang simbol apa Simbol keagamaan Namun ada juga seorang yang percaya Itu seorang yang bukan Yahudi Dari Efesus yang bernama Trofimus Yang akhirnya mau menolong dia Bahkan memberikan bantuan dia Nah ketika huru-hara terjadi di keabad di Jerusalem Apa yang dibuat oleh Roma Claudius Lysias Yang merupakan komandan pasukan Roma Menyelamatkan Paulus Mengamankan Paulus Agar Paulus tidak terbunuh Kenapa? Karena di huru-hara tersebut sangat Besar kemungkinan Paulus Dibunuh karena serbuan masa yang begitu luar biasa Bahkan dikatakan dalam paragraf ke Lima dikatakan Sebagai sasaran serbuan masa Paulus ditahan dan diikat dengan rantai Sementara komandan berupaya menanyai Apa yang bisa terjadi Atas teriakan histeris masa Ia merintahkan Rasul itu dibawa ke benteng pertahanan Seorang yang dianggap pengkhianat Seorang yang dianggap pengacau Seorang yang dianggap penistah agama Atau boleh dikatakan Seorang yang dianggap orang kafir Yang masuk ke agama Keaba Yahudi Akhirnya ditangkap oleh karena desakan masa Bahkan ketika penjalan berikutnya Mengatakan dihadapan orang banyak Apa yang dia buat? Dihadapan orang banyak Paulus diinterogasi Bahkan Ia meminta izin untuk berpidato Namun Komandan tersebut berpikir bahwa Paulus adalah seorang Yahudi yang Mengacaukan di Roma Dan tidak memberikan izin untuk pertama kalinya Walaupun akhirnya memberikan izin Apa isi pidato Paulus? Pidato Paulus mengarah kepada kisah pertobatan Pidato Paulus mengarah kepada kisah Bagaimana dia Menjadi orang yang benar Bahkan Komandan Roma Yang belum mengerti semua Apa yang Paulus ucapkan Oleh karena desakan masa Ketika dia bersaksi bahwa dia telah menjadi orang Yahudi Memberikan cambukan Apa intinya? Intinya adalah Paulus harus menghadapi semuanya Demi pengijilan Dan hari Rabu dan hari Kamis Paulus didapkan di Sanhedrin Dimana saudara ketauhi bahwa Sanhedrin terdiri dari orang Saduki dan orang Farisi Yang saling bertentangan Lagi-lagi Tamparan Kemudian Pukulan Diberikan kepada Paulus Dan pada pelajaran hari Rabu dan Kamis Ketika Paulus berada dalam benteng Tuhan muncul padanya Ketika dia disiksa Tuhan muncul padanya Apa katanya? Paragraf ke Lima hari Rabu Pada malam ketika Paulus dalam benteng Tuhan muncul padanya dengan dorongan ini Apa katanya? Kuatkanlah hatimu Sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku dan salim Demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di rumah Sesuai dengan situasinya Janji seperti itu sangat bermenalah bagi Paulus Akhirnya Paulus dikuatkan oleh perkataan siapa? Firman Tuhan tersebut Dan dia pun Berusaha untuk melayaninya Sehingga akhirnya Paulus setidaknya dipindahkan ke Kaisarnya Kenapa? Kecewa Dengan cinta Mereka belum dapat mencapai Paulus Ini orang-orang banyak Maka ada sekelompok orang Menyusun rencana untuk membunuh Paulus Ada sekitar berapa? Pelajaran sebuah sahabat hari Rabu Semata ada sekitar 40 orang bersama-sama Paulus Adalah orang-orang yang fanatik Dan mereka sangat benci Akan apa? Akan apa yang Paulus lakukan Saya akan bacakan paragraf kedua hari Kamis Ada lebih dari 40 orang Yahudi bersekolah melawan Paulus Dan mengikatkan diri mereka dengan sumpah Menyatakan bahwa betapa banyak kebencian yang Rasul itu bangkitkan di Yerusalem Lukas yang memberikan identitas orang-orang itu Tapi mereka yang ekstremis yang rela melakukan apa saja untuk melindungi iman Yahudi Dari apa yang disebut sebagai pengkhianat dan musuh-musuhnya Fanatisme Kamu nafikan Itulah satu kata yang boleh kita alamatkan kepada ekstremis-ekstremis orang yang merasa agamanya dinistah, dinudai Namun lagi-lagi Kuasa Tuhan berlaku Berita tentang kolon tersebut sampai keteriga kemenan Paulus Sehingga Paulus pun Berusaha untuk diselamatkan oleh seorang anak kecil yang berusia belasan tahun Apa yang terjadi? Komandan Lisias Mengirimkan pesan pada gubernur Felix tentang Paulus Apa yang Felix lakukan? Felix lakukan bahwa Paulus adalah seorang warga negara Roma Dan dia adalah warga Roma yang harus dilindungi di undang-undang Sehingga Paulus pada saat itu tertunda Bahkan penuduhnya tidak bisa untuk apa? Membuat dia untuk mati pada saat itu Kesimpulan baik kita Perhatikan bahkan ini mengajak kita untuk Lebih fokus kepada penginjilan Perhatikan Paulus menginjil apapun resikonya Dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai kuasa Dan paling penting dia punya komitmen Bahkan dikatakan Seberat apapun pertantangan yang dihadapinya Paulus terus menginjil dengan sukacita Bagaimana dengan saudara dan sayang Kita sama-sama tutup kepala dan berdoa Bapak di surga, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan Terima kasih karena mahatmu Kami lakukan semua sahabat pada saat ini Bagaimana Paulus ditahan di Yerusalem Berkati hambamu, berkati para penginjil di barat-barat beradah Dan berikan juga para sahabat kami di tempat ini Berkati penjalan ini Tuhan Terpuji nama Tuhan Amin